Gaji gue udah 4.400, belum lagi kalau Sushi Chef dapet tip. Sekarang, I'm about to take this job, 11 dolar sejam. Lalu gak dapet tip? Gak dapet tip, potong teks. Bukan sombong, tapi pada saat itu, I was the top 3 Sushi Chef in Houston, ya kan? If this doesn't work, everybody wants me to work with them. Kerjaan apa yang lo itu? Yang paling sengsara sih sebenernya adalah pizza delivery ya. Muterin komplek, itu jalan kaki, naruh flyer kupon di door, 6-8 jam, di Summer, Texas. Jalan kaki, for $5 an hour. Oh my God, $5 an hour? $5 an hour. Zaman itu, masih ngerokok lagi. Jadi nyari buntung, rokok-rokok yang sisa setengah tuh. I know, gue sering liat di luar negeri khususnya. Untungan dikumpulin. Iya, buntungnya kumpulin, rokoknya itu 2 isep, nyalain yang sisa sebelahnya 3 isep, nyalain. Oh my God. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini, Chef Juna Rorim Pandey ke podcast kita lagi nih. Untuk cerita-cerita tentang perjalanan karir dia. Seperti banyaknya kalian, gue tahu Chef Juna itu mulai dari acaranya di MasterChef. Tapi ternyata background story-nya tuh sangat-sangat luar biasa. Perjuangannya untuk menjadi seorang Chef hebat, itu gak ada duanya. Bahkan pernah hampir homeless di Amerika. Nah ceritanya seru banget, make sure kalian nonton dan dengerin sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Chef Juna Rorim Pandey. Enjoy the show. Oke guys, ini ada Chef Juna sudah kembali lagi. Hello, hello. Episode kita sebelumnya kita ngomongin MasterChef. Nah ini kita mau ngomongin perjalanan karir Chef Juna. Welcome back to the show, Chef. Thank you, Ray. Thank you, udah nyadain waktu. Nah seperti biasa, sebelum gue podcast tuh pasti me and my team do a little research kan. About background story, buat nanti materi pertanyaannya. Tapi yang gue find out itu beda-beda source, beda-beda cerita background story gitu. Ada yang bilang ahli Mexican food, ada yang bilang sushi chef, dan macem-macem. Nah, I want you to clear things up gitu. Yang gue tau pasti lu lama di US. Lama di US. Mulai karir di US. Dari kapan? Kenapa bisa kecemplung ke dunia kitchen? Kan di previous podcast you mention, gak sekolah, gak apa-apa. Oke, jadi cut the story short. Dulu bad kid ya. Bandel banget. Kuliah atri sakti, minyak, gak lulus. Pokoknya bandel lah. Sampai kriminal dan lain sebagainya. And ada pokoknya intinya akhirnya gue sadar. Saya sadar bahwa kehidupan seperti ini gak bisa terus. How bad it is? I was really bad. Oke. The older generation yang kenal me pasti tau. Oke. Anak setan. Dulu seperti sponge. Jadi main kemana-mana, udah paling muda. Main kemana-mana, tapi yang diserap yang busuk-busuknya doang. Yang makin hancur lah. Oke. Tapi one day, pokoknya I see the light. How? How do you see the light? Setelah beberapa kali kejadian gak lucu. Yang one day bangun tidur, cuci muka kan. Taking a dump. And realize gitu loh, ini gak mungkin Ini gak mungkin terus-terusan begini. Suatu hari bisa konyol nih. Konyol beneran konyol, no turning back. So decided to memperbaiki hidup lah. Nyokap pada saat itu kerja di travel. Terus ada, pokoknya ada ada pameran sekolah pilot. Di GHCC pada saat itu. Pokoknya Do I wanna be a pilot gitu ya? Do I wanna be a pilot? Ya oke lah, keren pada zamannya kan. Tapi lebih ke dengan sekolah di luar artinya saya meninggalkan kehidupan yang sekarang ini. Jadi ini Ini how old are you? Ini 21 tahun. Oh, oke. This is back di 97. I was born in 75. Jadi sebelum ulang tahun ke 22. Karena waktu bulan April akhirnya berangkat. Jadi student pilot. Programnya 6 bulan. Pokoknya tidak berjalan sesuai yang diinginkan juga. Uangnya kurang. Oke. Uangnya kurang mulailah scrambling dan lain sebagainya. Ada part time job secara illegal dan lain. Tapi ini berarti udah di luar negara? Udah di US. Udah di US. Ya. Akhirnya pada part time job dan lain sebagainya pindah ke kota besar which is 40 menit dari Houston lah. Spring, Texas. Set. Uangnya kurang part time job tiba-tiba krisis moneter Indonesia. Iya. Orang tua bilang kamu mau saya coba pinjam duit untuk tiket kamu pulang atau mau gimana? Oh berarti udah gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini udah. Terus memikir ulang mau ngapain lagi mau jadi penjahat lagi. Aduh gak ada. Udah. Nah it's fine. Saya akan mencoba survive disini. Wah bapak belur tuh. Kehidupan sengsara. Segala macam kerjaan ilegal kan ilegal dong. Bahkan izin tinggal aja udah hilang tuh. Jangankan izin kerja. Izin tinggal aja 6 bulan udah lewat. Illegal alien bener-bener. Yes. Illegal alien udah. Tapi adalah kerjaan-kerjaan yang buruh ya. Bener-bener buruh. Sweatshop dan lain sebagainya. Dimana kita dibayar cash. Hampir setengah lebih dikit lah daripada minimum wage pada umumnya. Kerjaan apa yang lo itu? Biasanya yang begitu angkat barang paling kurir. Yes. Yang paling sengsara sih sebenernya adalah pizza delivery ya. Orang mikir oh delivery pizza. Oh of course delivery pizzanya is okay gitu. Tapi ini kan bukan company perusahaan nama besar yang legal. Jadi ini pizza-pizza yang punya orang India gitu loh. Oke. Yang yang mereka yang belum tentu punya izin usaha juga. Betul. Dan mereka juga apa namanya tidak advertise tidak punya nama. Jadi kita di suburb kayak komplek-komplek gini nih. Itu seminggu tiga kali lah kita harus bahkan empat kali ya muterin komplek itu jalan kaki naruh flyer kupon di door. Oke. Jadi kupon itu ya iklan lah. Iya. Misalnya apa ya promo ya debi pizza bla 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 terus nanti ada kupon-kupon beli dua large pepperoni dapat soft drink dan lain sebagainya. you doing that 6-8 jam di summer Texas Oh my god. Jalan kaki. Panas. Good luck. For 5 dollars an hour. Oh my god. 5 dollars an hour. 5 dollars an hour. Ya tapi gak ada pilihan. Kurang malah. I think 475 udah bayar waktu itu. Ya. 475. Where do you live? Where do you pay rent? Waktu itu kita masih punya teman-teman yang struggle. Nah ini masih masa sedih nih. Satu apartemen itu satu bedroom apartemen kita berdelapan. Berdelapan. Patungan. satu kan. Wow. Satu bedroom apartemen berdelapan. Kita gak punya kasur loh. Kita pakai ya kan apartemennya emang karpet kan disana terus pakai alas kayak selimut aja udah gitu tidur sama bantal. Oh my god. There is a time sebelum dapat kerjaan-kerjaan yang lumayan seperti ini I have to korak korek sampah mungkin bukan untuk makanan ya tapi kadang-kadang di sekitar tong sampah tuh banyak koin-koinan jadi nyari koin-koin itu untuk mendapatkan satu dolar tujuh cent masih inget sampai sekarang rasanya pun masih inget jadi breakfast forget breakfast lunch dinner tuh makannya cuman jack in the box ya jack in the box the burger thing paket hematnya ada jumbo jack namanya itu 99 cents sama teks jadi satu dolar tujuh cent wow that's for your meal for the day for the day satu siang satu malam kalau lagi gak kerja nyari-nyari koin sampai akhirnya punya kerjaan dan punya kerjaan kan juga di US sistemnya meskipun dibayar cash kan gak gak langsung hari itu dibayar 2 weeks kan gak seperti Indonesia sih per bulan kalau di US tuh per 2 weeks baru dibayar jadi survive-nya kayak gitu orang tua tau gak? tau mau gimana tapi i don't tell my sad stories to her ya to my mom ya ngapain nama-nama beban aja oh my god itu seems so looking back ya pada it seems so far away this juri masterchef yang dikenal seluruh Indonesia kita belajar dari lessons it's humbling you know it humbled you sure how do you feel at that time pada waktu lagi susah begitu gak ada kita gak bisa mikir apa-apa all you gotta find I have to work I have survive to survive pretty much itu until when gak ada yang tau kita kan gak ada yang tau nih jaman itu masih ngerokok lagi jadi nyari buntung rokok-rokok yang sisa setengah tuh I know gue sering liat tuh di di itu di luar negeri khususnya untungan dikumpulin ya untungan dikumpulin koknya itu dua isap nyalain yang sebelahnya tiga isap nyalain hey guys kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita Regensen Radio Podcast back to the show well I'm sorry that's reality no no sorry I just amaze you know that's reality terus ya mulailah berkembang dapet kenalan orang Vietnam taunya laundry laundry dry cleaning oke luckily luckily Inggris gue lumayan oke lah gak gak fluent banget tapi jauh lebih baik daripada mereka yang yang imigran Vietnam itu jadi tokonya panjang kita di depan bagian terima order jadi ada berapa kemeja berapa itu mereka kan drop pakaian mereka ya kita yang ini mau heavy starch light starch oh ini dry clean kita yang beda-bedain kantong gitu loh jadi kita yang ketemu sama si orang yang nge-dropin bajunya gitu kan nah set kalau yang di belakang ini sweatshop beneran yang gak bisa bahasa Inggris sudah tua-tua dan lain sebagainya ya kan set nah itu lumayan tuh gak kena panas set up terus sore-sore maghrib gitu biasanya kebagian deliver jadi nyetir kayak fan DA team fan gitu belakangnya dikosongin cuman bar gitu buat gantung baju nganterin ke cabang-cabangnya mereka yang kecil yang cuman outlet tapi gak ada tempat bersihinnya oke that was good mendingan kan tapi akhirnya suatu hari waktu itu masih main nih sama orang-orang Indonesia nih di Houston ada beberapa yang kerja di restoran Jepang oke kerja di restoran Jepang jadi pelayan karena yang punya restoran is a Chinese American mereka meskipun ada yang pegawainya ada yang legal ada juga yang legal ya saya campur ya you know lah kalau restoran ya saya campur ya you know lah akhirnya ada opening mau gak wah boleh-boleh udah jadi pelayan nih you know what happened the first day gue numpahin ice tea dong ke baju orang kerja iya gue gak punya pengalaman jadi pelayan Jep gak punya pengalaman untuk bawa tray itu gak punya my god wah kena amuk di hari pertama mati wah ilang nih kerjaan pikirkan wah ternyata enggak oh i thought you get fired luckily no manager who's really nice udah nih wah itu bener-bener langsung wah udah nih warning kan warning jadi jadi pelayan tuh misalnya kita mesti dateng jam restoran bukan jam 11 11 ya kalau gak salah 11 jadi pelayan tuh mesti dateng misalnya jam 10 misalnya ya gue jam 10 tuh orang tuh udah dateng udah dateng udah rapi udah pake si kemeja putih kaos dalam putih kemeja putih selana hitam udah rapi sampe sana tinggal pake apronnya yang merah segini terus udah mulai ngerjain set job kan untuk lunch mesti pisah-pisahin salad you know the soy sauce soy sauce jepang sementara yang lain tuh baru dateng misalnya 10 lewat 10 rambut masih acak-acakan ke belakang dulu beres-beres aku pokoknya udah tidy udah udah siap lah i don't wanna lose this job intinya udah udah belajar segala macem jam 2 ke jam 5 itu kan jam slow nya restoran tapi restoran tetep buka nih ini nama restorannya Miyako 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 on Kirby Drive di Houston pada saat itu salah satu restoran Jepang yang meskipun interiornya kayak masih tradisional tapi yang dateng tuh bule-bule yang lumayan menengah ke atas lah ada juga yang menengah biasa gitu tapi lumayan terkenal lah Miyako ini udah jam 2 ke jam 5 jadi sushi bar nya tuh kan kayak U begini nih it was 25 seat i think it's 25 seat begini terus belakangnya ini kitchen kan jadi tempat sushi di depan sini orang yang prep untuk bagian sushi bar di bagian sebelah sini tapi kan orang duduk di sushi bar bisa lihat semua kalau yang depan sini biasanya 3 orang ada cutter dan sushi sashimi dan ini yang buat sushi 2 kiri kanan kalau sibuk disini yang bagian ngeroll 2 ya tapi di belakang ada lagi yang roll-roll yang murah-murah kayak California roll itu Mexican yang ngeroll di belakang ya ada ada counter lagi yang gak keliatan jadi kalau untuk prep kayak motong ikan portioning to the the tray sushi tray itu disini ini jam 2 ke jam 5 ini juga tempat dimana orderan sushi keluar yang bukan untuk sushi bar jadi untuk yang meja ini ngeluarinnya kesini kan gue jadi waiter ngeliat mereka prep sering nanya-nanya ini kan apa ini kenapa lu motongnya kok begini kenapa motongnya gak ke kanan atau gimana gitu mereka juga apa notice gue pengen tau lah jadi waiter di Amerika itu kan kita hidupnya berdasarkan tips ya ya gajinya mah 2 dolar something dibawah UMR but that's that's just how it is gitu gaji itu biasanya cuma bayar untuk bayar tax daripada penghasilan kita gitu jadi kita hidup dari tips dimana normally 15% itu udah kayak apa budaya budaya it's not the law necessarily kan it's not tapi kalau si pelayan dengan servisnya yang standar apalagi dengan bagus itu minimum 15% dari total bill dari total bill tapi kalau ada customer yang cuma ngasih 10% pelayannya ya ngelir 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 dipelototin gitu loh atau enggak bahkan ada yang berani sampai is there something wrong with my service gitu loh jadi it's good it's good money jadi pelayan itu it's good money ini berjalan taraf hidup udah lumayan mendingan lah ya terus berjalan 2 minggu suatu hari sushi master sushi master panggil kenapa lagi nih eh eh saya lihat kamu sering tanya-tanya kamu juga kerjanya rajin gini-gini gimana kalau kamu I keep you under my wing aja saya yang train train ngapain jadi helper wah serius ya oh ya tapi disini gajinya cuman seribu ya seribu sebulan lebih rendah daripada jadi server betul iya seribu sebulan orang Indonesia pikir seribu tuh gede seribu di Amerika gak ada penapa-penapaan sama living cost nya yaudah kamu pulang aja dulu pikirin you sleep on it katanya besok kasih jawaban apartemen itu udah mendingan tuh satu apartemen yang dua kamar tapi berempat oke jadi satu kamar berdua-berdua udah mendingan udah mendingan tuh udah mendingan wah itu mikir lagi anjir baru mendingan nih taraf hidup gue sekarang ditawarin begini seribu lagi jadi waktu sebelum itu emangnya waktu jadi server bisa berapa tuh depends on your schedule oh kalau lagi busy hour ya dan apalagi apalagi kalau di sana kan dia berdasarkan section ya jadi you have misalnya 20 meja 20 meja kan variasi ada yang 2 top ada yang berapa pokoknya macam-macam kalau you're a good server manager percaya sama kita kita dikasih yang 5 table yang ini ada 5 top ini 4 top ini-bini jadi bilanya lebih banyak lebih banyak kalau yang baru-baru mungkin cuma dikasih 1 4 top 1 2 top gitu loh kan jadi kan it depends gitu average kalau jadi server you can make untuk yang awal-awal ya minimal 2 ribuan minimal tuh yang udah keren-keren mah iya lebih lagi 4.500 udah dapet kali kalau lu udah pegang VIP guest apa lagi gitu kan udah nih tapi akhirnya what comes to my mind waktu itu adalah pemikiran gue umur 22 pada saat itu ya udah 22 tuh udah umur 23 pengalaman ya gue apaan nih tempat SMA nih cuma modal tempat SMA jadi server sih oke ini bisa hidup cuma mau sampai kapan terus gue balik mikir lagi wow the whole fine dining fine dining di Amerika itu kan menjadi server adalah budaya banyak loh professional server which I met later on in my career yang udah umur 50-an tetep menjadi server di fine dining jadi hidupnya tuh cuma cari duit di server 6 bulan sekali liburan jadi duit di server 6 bulan sekali liburan gitu aja hidupnya making good money making great money great money liburannya gak main-main loh ke haribia kayak gini mereka kerja 6 bulan liburan 3 minggu wah udahlah gak server aja lagi server aja deh udah akhirnya mikir nah udahlah I'll take it besoknya balik oke boleh I'll take it oke langsung disuruh ini dia ngomong ke manager udah disuruh ke belakang langsung dia belakang mulai cuci beras sushi kan kupas kentang potong bawang potong juga mesti diliatin dulu udang for abby gak kayak disini jaman sekarang jaman sekarang abby for sushi udah beli jadi kita dulu dari udang mentah udang mentah udang at least udang black tiger shrimp yang kotakan yang frozen di frost buang kepala atau gak ada yang udah gak pake kepala saya tusuk tengahnya tapi gak boleh ketusuk flashnya mesti lurus ya kan blanch buang buka segala macem kentang peel wah dipush terus how was your first day in the kitchen exhausted itu bener-bener kayaknya gak pernah deh kerja kayak gitu ya belum lagi steward dishwasher ya overload kita tuh udah jadi kacung gitu loh panggil wah Juna kamu lu gak liat tuh pon lagi berminyak rendam hajar dong pake steel hajar gitu ya you already know lah organizing walk-in chiller dingin-dingin seminggu sekali bersihin es yang ada di walk-in freezer pake sekop silahkan you know so ya dimulai dari situ terus baru mulai ke to make the rice karena sushi chef is all about the rice make the rice takaran sushi-sunya mesti tepat diajarin tapi gak boleh dicatat mesti hafal wow ya pokoknya gitu terus udang terus diajarin potongan ini masih belakang nih belum ke sushi bar kan belakang train gak boleh tuh gak boleh dicatat gak boleh dicatat gak boleh dicatat oke pada saat itu ya sebagai trainee gak boleh dicatat oke gak boleh dicatat gak ada yang boleh dicatat wow set udah mulai tapi dia ke belakang nih dan ya masih jaman lelah gini-gini oke lelah gini-gini salah sekali lagi salah sekali lagi losing your day off katanya hah ini udah 6 ini udah 6 hari seminggu dari buka sampai tutup cuman ada break 2 jam untuk makan ya bukan breaknya 2 ke 5 enggak 2.30 4.30 harus udah balik hanya untuk makan terus mau dipotong day off gue gitu loh gak dikasih gitu loh tanpa pay gitu loh wah udah makanya bener-bener giat bener-bener teliti bener-bener giat akhirnya apparently i think karena didasarkan rasa takut ya takut losing this job losing this opportunity i accelerate i was great with what i was doing at that time tapi jadi senjata makan tuan lagi dikasih tes yang baru lagi yang lebih sulit tes lamanya gak dilepas nih kupaskan tahun jawa baru tapi yang lama gak dilepas gak boleh malah mesti lebih cepet selesainya so you can finish the new test terus aja gitu gak habis-habis kan akhirnya udah mulai belajar bikin role role-nya masih yang simple California role yang mereka masih jual paketan kalau langsung ada paket A paket B jadi paket A misalnya i don't remember dua role California dua role Philadelphia dua pieces gitu loh terus sekian Futomaki ini itu ada kombo-kombo you know lah Chinese operated Japanese restaurant kayak apa sih jadi kita buat role yang gede-gede yang seaweed on the outside ini masih gampang nih seaweed on the outside California role mulai tuh salah woplah kena aja terus eh lama-lama it's good I was doing good karena role standard yang seperti itu itu pada saat operating hours itu dieksekusi oleh sorry to say the labor in the US the Mexican people in the back yang kita yang Chinese or Asian looking karena ini Japanese restaurant itu kerjanya di depan di sisi bar supaya more authentic ya you know lah nah ternyata I was doing great juga oke lah akhirnya ditarik ke depan set wow proud moment tuh proud moment jepret tarik depan udah pake yang beda lah di depan depan baru diajarin role yang aneh-aneh the restaurant Miyako special role the role waktu itu masih pake laminating terus ada foto-fotonya gitu loh yang rolenya udah aneh-aneh gitu caterpillar role juga twister Miyako special Maki that's one of the ini apa best selling Miyako special role spicy tuna in the inside kita ngomong ini 98 lah ya spicy tuna in the inside 3 piece fresh salmon terus 3 slice tipis avocado gini wow lucu ada 18 role kalau gak salah yang spesial udah mulai ngerjain itu jadi lunch kita prep di depan kalau pas lagi busy bikin roles diner juga udah mulai bikin role yang special role ke depan terus baru mulailah pindah ke kiri jadi bikin nigiri jadi total berapa lama di menggeluti sushi jadi dimulai 98 awal-awal 98 pokoknya akhir April atau Mei 98 ke depan terus beberapa bulan kemudian ke depan i think 2 months udah ke depan di depan gak lama setelah itu di depan they offer me green card jadi ini pinter-pinterannya si master sushi chef juga ya sama owner jadi dia ngomong ke owner gimana kalau we sponsor Juna green card jadi green card nya prosesnya tetap bayar sendiri dari gaji gue dia sponsor dia sebagai penjaminnya which usually it takes 5 years jadi ini mendapatkan green card through employment kenapa bisa karena sushi chef adalah pekerjaan dimana langka tidak ada US citizen yang bisa skill ini jadi kita harus pura-pura tuh si Miyako ini pasang iklan di surat kabar lokal Houston Chronicle bagian jobs mesti pasang berapa kali selama berapa lama mencari sushi chef gak ada yang lamar then I come in gitu ini kompeten gini 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 baru bisa di karena lu sebelumnya berarti not legal not legal legal nah baru diproses lewat Texas Department of Labor dulu kan mesti stay dulu nih itu biasanya take 5 years jadi sampai 2003 akhir when I got my green card tapi sebelum I got my green card itu di 2002an jadi selama throughout sampai 2003 itu udah bukan hanya sushi ya udah ke Japanese kitchen kan kita jual makanan hot food juga nah si bos ini sekitar tahun 2001 apa 2000 ya dia buka restoran orang Indonesia bilangnya apa Pan Asian yang semua Asian food gitu oke kita di US bilangnya Pacific Rim oke Pacific Rim jadi negara-negara yang deket dengan lautan pasifik apa kayak Thai food Thai food Chinese tapi ada Hawaiian juga oke makanya kita sebutnya Pacific Rim restoran itu namanya rickshaw rickshaw bamboo jadi dia rickshaw the restaurant bamboo is the lounge tapi connected langsung nah sekitar 2022 itu udah mulai diminta membantu rickshaw bamboo so I start cooking Asian outside of Japanese disana disana jadi bulat-bulat tuh berarti jabatan udah lumayan tinggi nih udah di 2022 udah orang kayak orang kedua lah oke itu gak lama kemudian jadi HF di Miyako ini ya jadi udah mulai belajar itu juga ya sekitar 2023 eh 2003 akhir kayaknya green card keluar 2003 akhir apa 2004 awal gitu green card keluar finally itu juga deg-degan dong karena ke immigration court kalau judgenya not granted deportasi oh gitu gitu nah yang lebih parah waduh cerita kacau lebih parah terjadi bom twin tower oke ya next 2001 kan twin tower lebih susah tuh pasti di Amerika keluar peraturan semua orang yang masih berwarga negara dimana negaranya adalah muslim country atau majority muslim harus lapor ke immigration harus kalau gak di gak tau udah pokoknya harus problem lah bingung dong gue lapor jangan kalau gue lapor lo masih ilegal nih iya kalau gue gak lapor nanti taunya bagian urusan green card dipersulit lo kok gak lapor jadinya green cardnya di denied nah gimana tuh nekat dilema itu gue bawa surat surat gue yang asli kan waktu itu udah di approve oleh Texas Department of Labor udah ada sertifikatnya gue lapor dong kantor imigrasi paling besar di Houston dekat airport I-45 North set lapor oh ya masuk sel masuk sel masuk sel dimasukin sel sendiri selnya tuh stainless steel semua dingin bener oh my god masuk sel wah udah pikiran udah gak kerukruan kan what masuk sel karena ilegal udah jelas-jelas ilegal masuk sel ketawan ketawan masuk sel tapi mereka cek we gotta double check this mereka cek 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 ternyata aman oke gak nginep the longest 45 minutes in my life oh my god tapi beneran gak disuruh nunggu di ruang tunggu gitu loh masuk masuk sel-selnya tuh tanpa tau ini masa depan gue mau kemana ini gitu waduh so jadi sushi chef itu sampai 2000 sampai 2000 di Miyako ya di Miyako itu sampai 2004 awal lah ya begitu dapet green card si boss owner bilang you look like a very apa namanya bukan ambitious ya eager gitu pengen belajar sesuatu yang baru dan lain sebagainya gitu i'm not gonna hold i'm not gonna hold you back if you wanna leave it's fine give us satu bulan cari penggantinya give us satu bulan then silahkan ber you know excel in your career gitu dalam kitchen or whatever jadi it was a very good hubungan ya yaudah jadi i train my nomor 2 pada saat itu which is was my student juga sih ya untuk megang si Miyako then i go oke langsung berita that i'm leaving itu udah didengar di seluruh Houston terutama di bagian Japanese restaurant gak lama sebelum mom leaving itu ada restoran namanya Uptown Sushi sampai sekarang masih ada tempatnya back in the days di 2004 itu mereka buka di 2004 kalau gak salah 2004 pokoknya sebelum berhenti mereka baru buka aja itu itu adalah nomor sushi paling nomor 1 jadi Miyako tuh di kalahin oleh si Uptown Sushi ini ini bener-bener niche sleek bordu bentukannya tuh satin sutra dan lain sebagainya pokoknya premium sushi place premium sushi place baru berita gue mau resen mereka kan masuk langsung hey come with us ngapain ya you know ngapain ngobrol-ngobrol jadi orang nomor 2 langsung jadi orang nomor 2 orang nomor 1 nya si Kazu Kazusan yang Jepang kan wah totally beda ini bener-bener makanan mahal sushi mahal bener-bener we got fresha baloni and all that stuff sampai akhirnya itu sushi bar itu kalau udah weekend isinya itu pokoknya ngantre deh orang ngantre meja to dine-in tuh ngantre terus isinya orang-orang CNBC kalau weekend mau party-party gitu loh you know tapi karena I work there jadi banyak kenalan orang di club bar industry juga lounge karena banyak bouncer banyak bartender sebelum mereka kerja mereka makan situ semua akhirnya kenal 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 gak lama kemudian I become number one Kazu retired pulang ke Jepang whatever I forgot I become number one di Captain Sushi ini banyak punya relasi pulang kerja ke bar apa segala macem minum minum gratis you know it's fun gak tau ya di kota lain atau di Europe seperti apa kalau di Houston itu banyak kan kan kayak bar atau lounge gitu gak ada yang club bingar-bingar gitu gak ada yang bayar masuk tuh kan gak ada jadi orang ngantre ada bouncernya di depan mereka ngantre mereka cek ID masuk sama di Europe juga tapi when you're Asian di dalam sepi pun ngantre ngantre di diskriminasi gitu loh same kenapa karena di Houston banyak Vietnamese dan selalu berantem ya luckily I know the banyak bouncer karena ya the industry gampang masuk di dalam juga always buy the bar minum shot berapa kali minum apa segala macem I just tip my friend the bartender 20 dollar tapi minum pemutaman aman gitu loh so lumayan gaul lah pada saat kerja di uptown sushi itu sampai akhirnya I think it was 2005 awal eh no 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 masih 2004 banting haluan ke French Cuisine oke why itu udah biasanya kan kalau sushi sepengalaman ya sushi udah sushi aja karena it's very specific technique skillnya bertahun-tahun belajarnya jarang yang ada banting sir biasanya specialize gitu oke ini specializenya sushi I wanna be what they call double trouble jadi dulu di Houston boleh dibilang my name adalah one of the top 3 great sushi chef in Houston oke especially the non Japanese one non yang Japanese tua gitu jarang saya myself is top 3 lah in Houston and Houston is kota arguably antara 3 ke 4 kota paling besar di US so suatu hari siang bolong setelah lunch rush ada African American tapi dia kelihatan well educated dengan logat Inggris and di jaman dulu itu sushi itu kan bukan makanan ya sushi itu lifestyle jadi orang when you work in the sushi bar kan ngeliat orang yang duduk di sushi bar atau kita kelihatan itu sering minimal seminggu sekali kita harus ketawa dengan joke yang sama banyak orang ngedate bule-bule itu ngedate terus oh treat you sushi gitu ya terus nanti dia cerita oh ini waktu pertama mau makan nih gue pikir gue akan mole masuk semua mulut meledak wasabi kita yang denger ceritanya karena dia cerita ke ceweknya dan kadangnya kita harus padahal aduh ini seminggu sekali minimal denger ini terus kan terus berhatiin orang terima telepon gitu well i'm at the sushi bar right now i'm eating sushi right now gitu gak ada orang i'm eating taco right now gitu gak ada gak ada jadi it's already lifestyle pada jaman wah kadang-kadang juga ada orang hitam sorry ya bukan diskriminate tapi memang african-american gitu duduk di sushi bar laganya yang sok bisa ngomong jepang laganya gitu kan set tau yang ngobrol punya ngobrol dia adalah us marine yang dulu based di jepang jepang cuman sebagai us marine gitu maksudnya laganya tau segalanya gitu ya oke jadi udah sering lah dapet-dapet begitu suatu hari dateng nih african-american tapi lo katanya inggris order sushi bite peas and he knows how to eat jadi dia bener-bener tidak order ke surfer karena dia sit at the sushi bar oke dan ordernya dengan nama jepangnya oke i want to sake and after that to nama sake jadi kalau sake itu smoked salmon nama sake fresh salmon pokoknya ngomongnya wah ini gak bercanda nih i harus recognize that langsung ya ini beda nih orang udah yang lain juga dulu sering coba-coba sering gaya gitu tapi at the end jadi how i serve juga dan dia bilang no i'm not ordering to you i'm gonna order to the chef he just get my drink katanya ke layarnya kan yaudah itu so i serve the Japanese way i serve the keta apa tuh keta yang kayak kendal bakiak yang kayu oh itunya tadahannya ya ada keta in front of him jadi kalau sushi bar itu biasanya ini tempat dia makan disini ada begini dikit ada bagernya terus baru datar lagi buat kita baru kita kerja di bagian bawah satu keta dengan ginger dan wasabi oh ya you know dia langsung gitu wah udah nih berarti ini orang juga tau makan nih jadi kan makan sushi yang bener adalah meskipun dia ordernya macem-macem banyak kita ngasihnya yang satu macem dulu yang mana dia pesan misalnya si sake artinya smoked salmon kalau dulu satu order two pieces two pieces taruh di keta diambil dari keta or sauce whatever habis baru kita potong dan bikin si namasake taruh lagi habis baru potong lagi ya potong lagi oke dengan sushi chef yang sadis banget jadi meskipun aku bukan japanis dia train me the real way jadi aku tahu untung banget udah nih akhirnya ngobrol sama si orang ini udah ngobrol besok lu saya dateng lagi buat the same thing udah akhirnya i was on my break jam 2.30 gitu kan terus sebelum break nyamperin dia dulu keluar dari sushi bar oh iya let me talk to you for a second i am actually a chef oke oh iya it's not gue gak akan pernah lupa lah ini salah satu ya selain my sushi master dia juga orang yang change my life obviously ya nama saya Robert Gatsby people call me celebrity chef pada jaman itu pada jaman itu dia ngomong gitu celebrity chef karena saya punya restoran di California LA Noe N-O N-O E oke but i close it down karena some reason specific reason akhirnya gue tau karena istri sama anaknya meninggal something like he got into musibah lah jadi passionnya hilang terus dia pindah dia menghilang dulu terus ternyata dia pindah ke Houston buka Noe di Houston di dalam Omni Hotel Omni Hotel itu ada hotel bagus di daerah mahalnya Houston di daerah antara galeria dengan River Oaks daerah orang kayak uang uang lama dia bilang kan French fine dining well just come to my restaurant have dinner katanya with your girlfriend atau siapa katanya dua table for two terus udah gitu bener gue dateng lemah my girlfriend at the moment makan udah tasting course udah tasting course jadi sistem restorannya dia di fine dining ini di Noe ada tasting course ada ala carte tapi menu nya kecil setelah selesai makan kayak mbak I really want you to work for me I'm like why I don't know how to cook all this dia bilang gini denger ya kamu tau kan I speak fluent Japanese katanya gini gini oh iya it means my knowledge about cooking Japanese cuisine French cuisine whatever udah oke lah kata dia oke saya percaya kata dia jadi di 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 my kitchen katanya dan in any other kitchen kata dia professional kitchen itu yang bener adalah dibagi 4 kecuali dia memang besar banget dan lain sebagainya 4 section gourmet and pastry on the side dessert hot abs meat and fish kata dia oke that's the great setup for professional French kitchen professional kitchen gue gak tau apa-apa kan gue tau nya Japanese kitchen you know yang kadang Japanese kitchen takaran aja mesti pake taste you know so oke dan saya percaya kata dia saya percaya dari dulu orang yang paling jago di fish station adalah sushi chef karena kalian tau how to take care of the product iya karena kan sushi nothing to hide you just slice marinade paling bener to be honest with you I don't know anything about that's cooking so you to me you are a great sushi chef gue udah makan 2 kali you know how to serve potongan luar biasa the acidity of the rice is good the the shape the composition the rice and and the fish is amazing so i think you can run fish station cooking i'm like what i don't know just kembali lagi ini sering terjadi dalam hidup gue sleep on it let me know tomorrow kasih tau gajinya berapa gaji untuk orang yang tidak berpengalaman seperti lu katanya itu 10 dolar sejam gue bisa lah push ke HR gue lu dapet 11 dolar sejam pasti lebih kecil daripada lu lu head chef di restoran tempat orang kaya makan di restoran di uptown sushi gaji gue udah 4400 bawa pulang gaji tuh 4400 bawa pulang belum lagi kalau sushi chef dapet tip ya dapet bagi mereka yang duduk di sushi bar ya dapet tip itu kita biasa kita diemin disitu sampai minggu kita tutup jadi Sabtu Sabtu malam kita bagi itu bisa 200-300an seorang ada 7-8 sushi chef bayangin aja ya anggap lah 4500 lah sebulan sekarang i'm about to take this job atau take consideration 11 dolar sejam dimana by the hour artinya gak bisa kerja 40 lebih dari 40 jam seminggu lalu gak dapet tip gak dapet tip potong teks bayangin berapa 800 ya 1600 1600 1800 potong teks paling jauh bener jauh bener ulang jadian ulang lagi nih deja vu nih aduh gitu ya kan wakit lo ambil lagi lo gak dibilang sama temen-temen lu ngapain at that moment i don't really have friends kita kerja di restoran temen-temen kita ya orang-orang yang kerja di restoran jarang gitu loh temen-temen lu ada temen-temen yang ketemu hangout di luar ada tapi kan jarang gitu it's not somebody yang kita selalu ngobrol yang di uptown sushi bar he said that i'm leaving tapi he understand oke he said give me time akhirnya 2 minggu oke bener indah wah di train gila-gilaan kecapnya kan jauh banget kecapnya jauh banget orang kerja di kitchen kita yang belum pernah kerja di kitchen fine dining kayak gini fine kitchen cutting sifonat what the fuck sifonat gue gak sekolah kuliner mau tau dari mana wah ini gak bisa kayak gini nih jadi waktu luang perpustakaan balik lagi dulu waktu sushi chef juga pernah kayak gitu jadi perpustakaan tuh ada komputer umum kan cari terminologi kayak gitu what drive you untuk terus belajar biarpun ngorbanin finansial money comes later karena udah terbukti kan i took the hard way dengan menjadi sushi chef daripada pelayan potongannya banyak banget tuh tapi akhirnya balik lagi kan that's what drive me nih gue take loss take some cut tapi akan ya lu invest di pengalaman yes sampai lagi situ you know bukan sombong tapi pada saat itu i was the top three sushi chef in Houston ya kan if this doesn't work everybody wants me to work with them easy balik lagi easy easy itu easy banget so i have that mentality udah jalanin nih bener baru sebulan dua bulan gak cukup dong duitnya ya biasa kan buat 4.400 4.500 gitu ya sekarang 1.800 potong text akhirnya double job sempet tuh double job kerja di rest of dua and a half two and a half years oh my god satu lagi sushi restoran juga part time di sushi part time di sushi pernah and ternyata Noe ini gak berjalan lama ya i was there six months he has trouble with the with the hotel the Omni Hotel karena kitchennya rebutan jadinya jadi pindah cari lagi yang lain kerjaan jadi dalam dua setengah tahun i was having two jobs hampir 80 jam dua-duanya restoran gila seminggu 80 jam ke jebol tuh badan ya well dalam dalam ya gak mau gimana lagi gitu loh jadi fine dining northern italian pernah kona grill which is hawaiian cuisine pernah ini yang very interesting adalah steakhouse pernah fine dining yang paling memorable adalah late nama tempatnya late back manor kenapa tuh molecular gastronomy oke 2004 i was already doing molecular gastronomy wow late back manor dan itu chefnya namanya Randy Rucker kayak the wish kid gitu lah orang dia lulusan Rhode Island apa New England sana lah balik ke Houston buatin restoran sama ibunya wah itu mah gila sih itu gila that's another whole ball game for me itu tuh yang gue belum sempet explore molekular jaman gue dulu guru-guru gue old school Perancis gue mau chef gue minta ini LBW waktu itu jaman ya kan gue pengen tau ini kita akan belajar gak sih nanti disini wah it will never last no stick to the klasik to be honest orang makan molekular is for the experience it's never for food gue pernah bikin 24 course oh my god 24 course itu almost 6 hours 24 course itu kan ingredientnya gak boleh diulang gak boleh ulang gak ada satu pun yang boleh diulang nah di 4 course gue mulai belajar bikin can you imagine 2004 belajar bikin flavor marshmallow bikin sendiri loh semua dan kitchennya cuma bertiga dia two chef myself ya saat lagi steward berarti udah komplit ya when you go back finally salah satu dari dua kerjaan yang 80 jam itu adalah ocean air ocean air is a seafood number one seafood fine dining restaurant corporate in the US ada waktu itu ada delapan beda-beda kota dia buka satu di Houston gue pernah denger i was working with ocean air sampe akhirnya jadi sous chef akhirnya pas jadi sous chef gak bisa punya dua job karena jamnya udah beda kita gak dibayar per hour kita udah management akhirnya suatu hari in 2007 i become an executive chef bukan di ocean air ya di tempat lain sampe 2009 2009 selama jadi executive chef kebetulan ownernya baik banget jadi dia ada kenalannya family nya juga yang kerja disitu jadi bisa ditinggal i'm very lucky jadi selama disana i like udah jadi kecandu candu dalam hal ilmu i wanna work here i wanna work there i wanna work there jadi on my day off pun masuk ke kitchen my friends di di Houston beda-beda to experience and learn something sampai akhirnya suatu hari masuk ke kitchennya Michael Simon he's a iron chef america Michael Simon di Cleveland Cleveland Ohio oh dia lagi ngetop pada jamannya karena mas iron chef america dan Michael Simon yang botak i was staging 3 weeks di tempat dia 2 minggu di Lolita Lolita tuh kayak Mediterranean Italian restaurant tapi di daerah perumahan gitu terus seminggunya dia punya restoran yang megah keren nomor 1 di Cleveland itu Lola namanya di downtown Cleveland i learn a lot lagi di situ iyalah stage duck prosciutto so we we cure things i learn how to cure a lot of things ya selama disana how to make real sausage you know ternyata curing is not easy waste nya banyak banget and mostipation tergantung dagingnya apa i learn dia punya salt wrap nya dengan herbs nya apa itu ditanam di freezer eh di chiller for how many weeks baru nanti di wash wet dry gantung lagi berapa weeks you know i learn all that stuff jadi addiction untuk belajar di kitchen orang terutama di chef-chef yang punya nama so that was my addiction sampe beberapa kali namanya French Laundry the restaurant the restaurant the number one restaurant in america pada zamannya sekarang pun kalau boleh dibilang still one of the most iconic and the best chefnya juga real american boy american chef thomas keller apply dong gue nekat gue orangnya nekat nyari kerjaan tuh ngetalk kalau beda kota email apply apply ditolak kartanya penuh apply ditolak yang ketiga kali udah dua kali nih ditolak terus tiba-tiba ditelepon hey chef they know i'm already executive chef di kenzo's distro ini we have an opening for tanggal segini you still interested tanggal segini tuh gue mikir ah tiga hari lagi gitu loh wah let me get back to you ini ya kasih gue beberapa jam omong sama bos gue bos gue baik banget go ahead this is one of lifetime opportunity katanya baik banget bos lu ya baik man go ahead kebetulan kan family nya ada yang disitu dan bisa take care anak-anak juga udah gue train i was hard man i was a chef jangankan waktu eksekutif chef cdp dan chef aja i'm very hard gue bukan cuman bisa nyuruh-nyuruh doang gitu loh lu bisa ngelakuin gue ngelakuin dan gue bukan nantangin gue contohin that i can do better than you bukannya mau ngadu ya tapi gue nunjukin bahwa that i can push you bahkan mungkin you can be faster or better than me gitu loh because you're younger gue kan telat mulainya iya pada saat itu dan dikasih bunah berangkat lah nyetir Houston Napa Valley 32 jam nyetir sendiri 32 jam ke San Francisco eh ke LA kan sekitar 24 jam naik ke San Francisco 6 jam tambah 45 menitan lagi ya 30-32 jam sebagai stage 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 ya jadi disana stage minimum programnya cuman ada satu sih bukan minimum 3 bulan so can you imagine gue bayar apartemen di Houston listrik air 3 bulan di Houston terus 3 bulan gue tinggal di Napa Valley tanpa penghasilan gak dibayar gak dibayar stage tidak dibayar tanpa penghasilan dan mesti rent room juga nah ini nih khususnya sekarang-sekarang nih dimana banyak banget fresh new faces yang masuk ke industri F&B khususnya di Indo khusus itu gara-gara lu juga new master chef belum paham soal magang gak dibayar di dapur stage gak dibayar di dapur ya kan kan kerja masa gak dibayar restorannya kan dapet untung kok gak dibayar nah kalau gue sama lu kan emang kita kerja pada jaman itu ya kan lu jelasin dah Chef Junan sistemnya lu sampe berkorban lu bahkan sistemnya adalah dan yang lu dapet tuh apa gitu sebagai stage stagier yang gak dibayar kok lu mau aja sih yang gue dapet adalah di opportunity tuh akhirnya kerja di restoran itu dimana restoran terbaik di Amerika pada saat itu pada saat itu which is I got that dapet offer gitu ya jadi stage itu boleh dibilang kalau di Fresh London kan dibagi dua intern sama extern bilangnya jadi kalau intern itu adalah murid-murid dari CIA Culinary Institute of America yang memang program trainingnya mereka dikirim dan itu udah pasti tidak dibayar betul housingnya pun bayar sendiri nah kalau kita stage dan extern yang bener-bener mau bener-bener mau jadi perorangan nih yang daftar mereka lihat your resume di interview mereka srek baru diterima dari sekian banyak dalam satu program hanya satu orang yes untuk stage ya intern banyak yang dari sekolah ya extern beda extern pada satu period it was just me dan memang mereka milih banget kenapa kenapa kita most stage dan kenapa tidak dibayar kita yang mau kesana gitu loh you know why because it's for our resume it's for our CV itu satu kedua mereka gak butuh kita orang ribuan kali ngantre untuk bisa masuk the French Laundry gitu lah ya who are you gitu loh ya kan bayar bahkan jangan kan gak dibayar yang bayar mereka aja banyak kali yang mau yang bayar French Laundry untuk bisa masuk gitu loh tapi my mission at that point adalah pengalaman sih lebih ke pengalaman gitu ya to take the game in the higher level possibly the highest level I wanna feel it so I take it ya waktu gue gue apply intern di Noma itu sama sih udah mahal disana gak bayar tapi ya ribuan orang yang apply Rocky diterima gitu dan kalau Noma chef punya rule siapapun yang kerja itu udah pernah intern even the head chef sama ya French Laundry juga sama gak boleh lu main interview aja gitu gak ada they don't take chef sama French Laundry gitu they don't take chef ya they take the intern nanti intern ini balik lagi kan sekolah di CIA terus lulus apply baru diterima jadi komi me intern eh extern stage 3 bulan programnya 3 bulan bayangin bayar sewa rumah apa apartemen or kamar luar tanpa pemasukan gimana pain as a picture French Laundry the best restaurant in the world mungkin pada saat itu pada saat itu ya gimana what's inside the kitchen the front of the jadi gini the wine country of America itu adalah Napa Valley and Sonoma general just like that ini Napa Valley ini Sonoma dari selatan ke utara ya dari San Francisco Napa Valley itu ada boleh dibilang 5 kecamatan kali ya sebutannya 2 kecil banget jarang dimention yang 3 itu adalah Napa City Yonville terus St. Helena Yonville itu gak ada apa-apa disini kecuali wine country wine vineyard vineyard tapi ada satu namanya Washington Washington Avenue itu restorannya Thomas Keller semua fresh laundry busion oh busion bistro terakhir baru ad hoc jalan besarnya disini terus ini ada lahan di depan fresh laundry yang lahan itu ada sebesar lapangan bola that's our garden that's our garden the garden itu dipetak-petakin lagi jadi seasonal vegetables everyday vegetables terus ada yang kayak apa sih rumah kacanya yang herbs dan lain sebagainya dari depan itu blue door kan si fresh laundry ini kita masuk dari belakang which is connected ke rumahnya Thomas Keller jadi rumah Thomas Keller bagian belakangnya sama belakangnya fresh laundry itu connected dengan pintu pagar kayu kalau kita masuk dari belakang sekarang kan mereka udah renovasi tapi layoutnya kurang lebih sama sih cuman lebih modern kita masuk dari belakang masuk nih ini ruangan panjang gak ada walk in chiller walk in freezer gak ada jadi masuk ruangan panjang ke kiri itu tembok sana chiller dan freezer semua chiller dan freezer semua oke upright tinggi ya tengah prep potong potong ya lurus lagi orang jalan kan lurus lagi stock pot tiga biji oke ya masih with the traditional sauces ya tiga biji baru itu tempat prep basah kayak L gitu terus ada lagi di tengah tempat prep ya baru ke kanan masuk kanan ini di sebelah sini ada window nya ngeliat ke garden garden tuh biasanya tempat orang nunggu sebelum masuk untuk dining keliatan gak jendela sekarang juga masih gitu cuman udah modern aja masuk ini tuh bagian vegetables vegetables ya biasanya cold appetizer vegetables jadi begitu masuk kanan ini ini ada jalan ke kanan ini pastry nih pastry sama ovennya pastry ini tembok pastry ini yang tadi cold vegetables atau cold appetizer lurus lagi ini baru nih ini area nya chef di depan ada sana ini ke restoran terus ini dua alley face to face ini hot abs meat depannya meat jadi keliatan fish sama moose bush disini sekeras itu gak sih yes kayaknya gue denger disana bener-bener ya it's the best what it takes to be the best gue waktu di nomah keras banget tapi ya emangnya sekeras itu keras dua kali angkat tangan izin ke toilet dipelototin selama service selama selama inside the kitchen beneran lu potong brunoise mbak En you gotta cut peach ya peach brunoise supaya dia tidak berubah warna masuk ke air yang dikasih vitamin C ya oke you have to make two cups aqua glass loh yang plastik two cups how fast can you do it brunoise sebelum dia adu-adu cepet adu cepet begitu udah kelamaan dia ngembang kan iya buang bukan brunoise lagi kan CDP dateng ulang kita di Indonesia peace the green peace take it for granted dateng udah frozen disana mentah mentah masih di pot you have to open terus kita mesti bedain lima sizes oke satu per satu blanch buka lagi kulit bulatnya iya di double kupasnya double kalau define dining kupasnya double pencetnya kekerasan itu kita bilangnya apa bruce kan buang keplak dateng sekali dateng 3-5 box that's peace man kita lagi sesibuk apapun juga when the sous chef or the chef reak housekeeping semua berhenti oke wow housekeeping you wanna know your lunch break there's no lunch break jadi kalau dateng pagi biasanya anak-anak intern biasanya anak-anak intern satu kom anak-anak intern dan beberapa komi satu sous chef itu shift pagi setengah lima setengah lima pagi wah ya itu yang potong-potong prep-prep segala macam yang CDP yang masak itu CDP semua itu dateng jam 3 dinner mulai jam 6 ya so pas CDP dateng jam 3 itu makanan staff meal ada dibuatin tuh kayak buffet ambil gak ada yang duduk makan jeng makan tuh sambil samping cutting board kita sambil prep ngapain sih ya I remember the time terus lu mau berani-berani cigarette break go plak yang ada mending go plak gak dipanggil lagi yang ada so that that was the life and I love it it looks like you love it I love it I love it and again ya with my background mereka juga check my background my ability ya pada saat itu my ability juga oke lah mulailah ditaruh di night shift oh hell service berarti ya service night shift when you're the extra hand you are dead everything stock itu kan jalan tuh 8 jam 12 jam stock tuh mesti watch udah saatnya di strain strain strainnya kali 3 lagi double sinua kali 3 kali gak strain oh my god udah double sinua 3 kali gak strainnya ngeblench lobster yang lebih rumit pokoknya plantnya belum lagi kalau CDP ya kalau dipercaya ya CDP lagi out misalnya toilet saudara dateng kita mesti cover mungkin gak masak the meatnya tapi keluarin apa semuanya gitu sedih siapin buat begitu dia balik gitu why you're like running around like crazy and you know what di French laundry tiba-tiba ada yang pesan orange juice aja kenapa hari ke belakang ambil orange potong peres langsung oke fresh quiz fresh quiz gila bener-bener kita bener-bener luar biasa tuh kalau malam dan you're alone kalau yang bukan CDP yang masak ya you're extra handle damn lucunya gini kalau selesai service selesai service kan biasa clean up ya clean up tapi kita baru pulang jam 2 loh jam saat 3 you know after clean up kita inventory cated ini sisa berapa apa-apa terus ambil daftar daftar delivery misalnya besok dateng lamb dateng ini dateng ini terus ambil daftar panen yang besok pagi jam 4 pagi jam 5 pagi itu di diambil sama si agriculture insinyurnya itu tucker waktu itu namanya si tucker itu apa aja udah data ini meeting bikin iya bikin apa menu buat besok ya kan dan ada employee meal bukan meal kayak snack malem-malem mereka senang kalau gue yang ini make them sushi roll jadi mereka senang kenapa kan udah ada offer offernya disana abis intern abis intern kenapa kamu disini kalau udah disana sebenernya gini abis intern itu jadi tinggal di tengah kebun anggur itu sewa kamar di sebuah rumah sewa kamar nih ada 4 orang 3 cewek gue coba sendirian itu sejauh mata memandangnya kebun anggur belakang ada bukit there's nothing there gak ada di Yonville ini tidak ada kita ngomong 2009 ya tidak ada fast food jadi literally mau makan masak supermarket adanya di Napa City oke jalan jauh 10 menit drive 10 menit drive si sempet tuh masak kerja di gigi ya gak ada sandwich-sandwichnya aja kalau gak bisa makan jadi kita tetap harus belanja gitu loh nah akhirnya mulailah bermain social media 2009 believe it or not orang udah punya facebook dari kapan tau gue baru mulai 2009 facebook ketemu nih temen-temen SMA di facebook wih seneng karena waktu kuliah lost contact semua ya kan and I was bad pada zaman itu so ketemu nih wih seneng pas tas habis belum pernah pulang ke Indonesia udah 12,5 tahun ya belum pulang sama sekali akhirnya decided to go home itu masih liburan loh liburan dari 3 minggu jadi 5 minggu atau gimana gitu terus balik lagi ke US tapi baliknya ke Houston Houston kerja lagi di yang udah pasti duitnya banyak modern Japanese restaurant so easy dapet duitnya for me back then balik lagi dengan gaji 4 ribuan you know kenapa oke the question was kenapa pada saat di Fresh Laundry tidak diambil untuk menjadi staff iya kan udah disana bokeh jujur jawabannya bokeh ternyata membayar membayar apa dua apartemen di dua kota berbeda listrik ya meskipun jangan dipakai dan lain-lain itu dan tidak punya pemasangan sama sekali itu menguras uang yang ada di tabungan terus decided to pulang ke Indonesia that cost money juga dan pada saat itu kenapa pengen pulang ke Indonesia meskipun untuk liburan i was just got divorced jadi something for refreshing lah gitu jadi pas ditawarin dengan 800 dolar per dua minggu pada saat itu artinya 1600 terus ada tempat tinggal ya tetap bayar sih antara para chef-chef itu ya kan sekitar 700-800 dolar berarti udah setengahnya just for cost tinggal belum lagi untuk makan kan so that's why gak sanggup you know gak sanggup dengan segala apa yang keperluan dan apa yang terjadi gak sanggup padahal it's very good all the sous-chef telling me you already know the system we like your work that's why we offer you the job habis summer break mereka summer break 3 minggu come in you do again as a commie jadi commie bener kita jadi pegawai tapi commie dulu ya commie again 90 days then you can become CDP that from there masa depan di tangan lo ya who knows karena sous-chef itu ada 4 sous-chef itu ada 4 junior sous-chef ada 2 sous-chef 2 terus satu lagi yang senior yang pada saat itu si tim mau gantiin Corrilly CDC nya Corrilly mau cabut buka restorannya sendiri di San Francisco dan mereka bilang kalau jadi CDP di French Laundry sebentar aja restoran-restoran di San Francisco itu pada narikin untuk jadi sous-chef katanya even though that's not what I want gitu loh I just wanna be at French Laundry dan I have an edge lagi dengan background as a sous-chef karena sering kejadian nih so waktu prep kadang-kadang because of my background dan juga pengalaman kadang-kadang si butcher ada namanya Johnny orang Hawaiian tapi Chinese Hawaiian gitu dia butchernya the French Laundry pada saat itu hey I need your help man so I'm helping him butchering sampai sekarang gak lih chef ya sous-chef kan kerja rapi dan bersih karena di depan bukan di dalam dapur ikan udah pasti tau motong udah pasti jago it's a good base for any yes cuisine sebenernya yes the discipline juga beda iya so one day pertama kali kejadian so I was helping Johnny susah breakdown rabbit sampai ke rack of rabbit dibikin lollipop itu susah banget I once got that job wow I was working with him belajar wow enak kan sebelah gue si Kang Kang Kwan ini adalah Korean American dia baru di train jadi junior sous-chef dia di butcher seafood di French Laundry itu adalah the junior sous-chef oke dia butcher ikan sama anago sea eel mentah susah itu belut kan belut laut lama banget ini gue liat ini asana satu jarak yang panjang kan what why are you looking at me katanya dia tau gue lu pikir lu bisa lebih cepet dari gue lebih bagus ya ya iya sih kata dia gitu kan coba dia gitu terus iseng dia gini nah stop stop coba show me your way katanya gini udah gue hampir satu kan si eel terus dia bilang lu mau switch gak katanya gitu gak lah gak boleh switch tapi dia bencana mau switch gak gitu gue penasaran apa yang membuat lu balik untuk for good ke Jakarta oke jadi kan sempet liburan di Jakarta tuh lama nih akhirnya setelah 12,5 tahun gak liburan itu makan semua restoran yang ada di Bali banyak restoran yang ada di Bali dan Jakarta terus balik lagi ke US 6 bulan balik di US tiba-tiba dipanggil sama owner-owner Jack Rabbit oke oke waktu pertama itu dijemput loh dibayarin tiket bukan dijemput ya dibayarin tiket ditaruh di hotel diajak makan di tempat-tempat restoran kayak ya Louis dan lain sebagainya pada zaman itu kan terus pada gitu disuruh masak buat mereka food tasting berarti kan I didn't even know that term at that time gak pernah gue kerja kayak gitu food tasting jadi 4 hari jalan-jalan makan 3 hari food tasting they all love it langsung di offer kita sebenernya lagi mau buka restoran namanya Jack Rabbit gini-gini gini-gini chefnya yang dari awal mereka mau jalan mereka kurang serak gitu loh baru-baru mau buat nih baru mau apa construction baru mau construction what do you think ditanya gaji gue berapa pasti lebih kecil di Indo ya gak sih kalau bukan dibanding sama French Laundry ya mungkin sama job corporate job itu yang di restoran seafood fine dining gue gak tau pada zaman itu standar gue orangnya aneh kalau ditanya soal gaji gue angka yang gue suka oke angka yang menurut gue aneh aja gitu gue bilang aja sama mereka gaji gue disana 4 ribu gue bilang lo kaliin aja ya disini gue minta aduh ketahuan deh gajinya udah 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 lama berarti sekarang udah berkali-kali libat gak that was my salary Jack Rabbit jadi untuk handle setup masuk semua tuh gaji bulanan tapi belum buka restoran belum buka berarti belum digaji iya belum buka belum digaji oke tapi selama belum buka gajinya cuma berapa persen gitu kecil lah it's fine gue bilang selama lo mau per bulan gue aja gak tau apa-apa cukup di Indonesia apa-apa dari zaman itu kan lo gak balik gue 12,5 tahun gak balik-balik loh Indonesia pada zaman 12,5 tahun itu abis tahun ke-6 ya i don't even have any 7 deh any Indonesian friends anymore gue pulang ke Indonesia tuh bahasa Indonesia peletot-pletot loh pada zaman itu ya akhirnya kembali lagi kan kenapa mau ambil this job karena pada saat makan di semua rest ini kita ngomong 2010 ya eh liburan 2009 pulang 2010 April restoran yang gue makan atau diajak apa namanya tuh market survey gitu lah makanan itu beda sama di US di Indonesia pada saat itu ya lebih ke ini restoran siapa yang punya tempat tempat nongkrong nanti orang makannya cuman nasi goreng so buntut nothing wrong with that tapi lu gak pengen ke restoran yang spesifikly suka hidangan bule tapi makannya itu gitu loh iya paling mentok aglio olio iya dan selama gue di Amerika gak pernah denger ada term aglio olio to be honest gitu loh gak ada kayak orang makan aglio olio di Amerika gitu loh ke Italian restaurant juga jarang banget orang pesen itu gitu loh ya kan jadi dan kalau di luar di Europe di Amerika Australia Singapura the head meskipun bukan dia ownernya the head of the restaurant adalah the chef ya or the kitchen team ya and or the kitchen team ya kan ini yang gak ada di Indonesia nih siapa yang buka siapa yang punya ini restaurant nah itu ya di Indonesia they offer me something different they offer me something like that oke so the face of the restaurant is gonna be you in the kitchen and in the floor on bar itu adalah Carson Carson Quinn orang Amerika ya for mixologist so you too is gonna be running the restaurant the final say about the restaurant whatever tergiur dong and at that time waktu liburan dapet girlfriend jadi ya yaudahlah ya gitu loh sama dapet my old hobby bag main motor ya kan oke so yaudahlah dicoba aja dulu kalau tidak berhasil have my green card I can always go back to the stage mentalitinya tuh kayak gitu oke yaudahlah coba aja and Jack Rabbit was very very successful oh ya at that time gila itu restoran gila sih good food good place to hang up everybody goes there everybody itu itu Rabu Jumat Sabtu itu udah pasti waiting list Jumat Sabtu itu the same dining table itu bisa 3 kali turn dinner jadi my rules back then adalah kitchen restaurant kitchen close at 11 tapi kan bar nya masih buka sampai jam 2 kita ganti bar snack tapi karena waiting list nya kitchen biasanya all the way open tapi I have to announce that to my crew ya open anak-anak yes so I take one bottle buka buat minum-minum tenang senang anak-anak and orang background yang udah dari meniti karir belum ke ekspos sama kitchen budaya kitchen di Indonesia budaya fan di Indonesia meniti karir all the way dari US semuanya ada cultural shock gak soal apa mungkin etika kerja budaya-budaya kayak misalnya di Indonesia udah pasti lu teriak-teriak kemplang-kemplang kayak di French Laundry it doesn't work here right gitu ada cultural shocknya soal itu culture shocknya lebih ke gini I was actually the same kayak di US makanya terkenal sadis apalagi si Jack Rabbit kan agak open kitchen ya I remember agak terkenal sadis and I'm very strict tapi gue ngehajar bawahan tanda kutip ya ngehajar bawahan nothing is personal gue pernah maki misalnya anjing lu pakai pakai kata-kata seperti itu ya and nothing directed personal ya kalau dia salah kena hajar kena marah ya ya suruh buat salah gitu kan ya tapi masih pada ranahnya gitu kerjaannya kerjaannya ya ada yang gak nangis terus ada ya dan sebagainya yang bikin shock disini adalah the system ya seperti tadi kita bilang purchasing lah disini harus ada purchasing store keeping receiving banyak banget iya cecet-berecetnya ini nah kenapa terus ada security disini tuh ada security karena kitchen atau pelayan server pulang kadang-kadang nyolong bareng di kitchen in the stage we don't have that ya mereka gak ada kayak gitu gak ada mungkin ada yang kehilangan apple satu pernah lah pernah pasti ada lah tapi kayak nyolong yang bener-bener keju 3 juta gak mungkin lah sama waktu gue balik gue culture shock kayak itu gak biasa bikin food cost secara detail kalau gue waktu gue kerja di Eropa di Eropa biasa cuma secara kasar doang oh ini costnya berapa ya lo kali 4 lo kali 5 lo kali 3 atau whatever di US gimana sih kalau soal itunya di US akhir-akhir sudah mulai pakai food cost ya tapi it's never really that detail gitu makanya dengan adanya food cost yang detail ini kita sebagai chef itu tidak bisa fleksibel sementara kalau kita di US gitu ya kita ada our regular customer kita buatin mereka sesuatu mereka akan rasa seneng dan terus coming back itu gak ada food costnya itu kan hitungannya gak ada dan gak ada pemasukan dari apa yang kita kasih mereka tapi that's the culture is normal awal-awal malah gini disini itu inventory itu dihitung ya barang mati pun dihitung banget di US waktu jaman dulu gak ada karena di value-in ke duit kan kalau disini ya kan disini di value-in ke duit kalau disana gak lu beli komputer buat di office sistem POS tiga di floor dua printer di kitchen misalnya itu kayak gitu itu semua cost daripada opening a restaurant misalnya 6M gitu semua yaudah ini 6M minggir gitu loh 6M ini minggir gak ada apa namanya depresiasi dan lain pokoknya 6M ini minggir setiap bulan untung sekian dari per bulan punya cost itu kan artinya kan keuntungan ya lu untung ini 6M lu setiap bulan untung 300 juta atau 400 juta oh kayak Jack Rabbit 600 juta Jack Rabbit tuh bisa 1,8 sebulan tahun itu loh lu untung 600 juta ya lu hitung aja dari 6M ini bayar untung 600 juta artinya break even pointnya nanti kalau tiap bulan 600 juta ya berarti 10 bulan balik point break even pointnya gitu loh jadi ini gak dihitung lagi gitu loh ongkos buka restorannya gak dihitung gitu disana nah food cost disana gue very simple man belanja sama duit masuk berapa aja udah sama di Eropa juga begitu belanja sama duit masuk udah ya ikan yang di freezer ikan yang itu gak ada ditimbang-timbang gitu loh sama gue juga kagetnya itu tuh kalau di Indonesia very detailed about that karena disini semuanya bukan chef pada jaman itu ya gue gak tau sekarang ya pada jaman itu bukan chef semuanya PT laporan berdasarkan angka so the the food industry in Indonesia kalau terus-terusan pakai sistem kayak gitu the passion is going is gone lama-lama betul sih ya itu kan ngemakan ngemakan idealism ngemakan passionnya gue berasa begitu waktu gue balik waktu gue balik ah gila gue banyak banget iketannya ya iketan gitu gak gak ya ya aduh ya apalagi kita sushi chef gitu regular customer dateng kita kasih amuse dikit gitu yang dua hub potongan dari apa buat dia seneng always coming back ya kan ada yang available hari itu only kalau sushi biasakan makanya kasih taste aja gitu loh itu gak ada food cost gitu loh kayak gitu susah sih di Indonesia emang susah sih kayaknya harus bener-bener the chef is the main owner baru bisa baru lu bisa bisa yang penting pokoknya lu belanja bulan ini untuk bahan makanan misalnya belanjanya 30 juta gitu ya dari food salesnya lu minimal 90 juta lah gitu dapet lah 30% ya kan kasarnya gitu yaudah gitu dari 60 juta bayaran bayar pegawai yaudah gitu aja lu gak itu gak kebayang buka restoran lagi belum ya kenapa karena again ya lu juga tau the game disana sama disini beda ya kan disini is all about the marketing trend viral all that banyak lah gitu ya i only can produce food gitu loh kemarin correlate gagal i admitted correlate gagal gak ada sok malu-malu atau nothing to hide gitu investor ngasih duit sekian banyak terserah mau ngapain correlate tuh gal-galan gitu loh spending openingnya ya gal-galan gitu tanpa plan yang baik gitu pada akhirnya ya gak bisa gitu loh jadi team marketingnya gak ada project managernya gak ada gitu ya dan lain sebagainya so it didn't survive gitu nah sekarang kalau mau buka restoran apakah mau yes of course that itu professional kitchen kitchen is my habitat kalau boleh dibilang ya for such a long time tapi kayaknya harus dengan team yang bener nih ya team yang udah tau megang divisinya masing-masing partnernya belum partnernya juga itu paling susah semua orang partner investor bilangnya yaudah buka aja gitu gak pusing dua bulan tiga bulan dia pikir hari pertama buka pintu duit akan masuk gitu belum tentu bulan pertama bulan kedua bulan ketiga pengeluaran akan lebih dikit daripada pemasukan oh justru awal-awal itu awal-awal justru ini kurang nanti begitu udah bulan keberapa wah ini rugi terus nih mulailah partner jadi harus dengan orang-orang yang tepat lebih ini but my dream is actually running boutique hotel oke jadi boutique hotel yang kamarnya gak terlalu banyak boutique hotel ada satu restoran yang for a great breakfast jangan breakfast yang biasa-biasa aja pokoknya great breakfast which is buffet tentunya ada menu kecilnya yang bisa order juga unlimited tapi buffetnya juga keren kemarin gue di Oslo itu di Clarion Hotel Oslo itu breakfastnya luar biasa padahal hotel biasa sih tapi breakfastnya segala macam ada crazy gue nginap di hotel yang lebih mahal aja gak segitu selection gak gak setengahnya sih ini it's not just selection tapi quality ada vegan section and all all that stuff jadi pengen ada boutique hotel yang punya restoran seperti itu nanti tinggal dipikirin mau breakfast and lunch buffet seperti gitu atau breakfast aja sampai later hours terus malamnya ada satu restoran yang hanya buka dinner gak perlu fine dining tapi hanya buka dinner yang di depan daripada bagian hotel jadi tamu luar juga bisa kayak standing alone outlet meskipun connected to the hotel sushi ah will see will see sushi mungkin ya will see lah oke buat yang apa ya investor mungkin yang denger konsep dari Chef Juna silahkan dihubungi langsung direalisasikan realisasikan i quit i quit all the tv langsung itu sebelum sebelum mulai itu banyak sebenarnya beberapa tawaran yang hampir diambil tapi namanya pandemi waktu itu untung juga tapi ada satu yang 2012 tuh jadi my sous chef di French Laundry si Kang itu Kang Kwan itu ternyata after I left gak lama kemudian dia ditarik sama Morimoto Morimoto buka di Napa Valley kan awalnya di Philadelphia and New York terus dia buka di Napa Valley dia tarik sih Kang Kwan Kang Kwan jadi CDC nya nah ini Morimoto buat yang belum pernah tau ini restoran Morimoto tuh nama chefnya one of the best Japanese chef memodernkan Japanese jadi standarnya baru buka di Jakarta baru buka Jakarta ya di Langham dia itu adalah salah satu dari Iron Chef Amerika yes Iron Chef Amerika Iron Chef Jepang juga dan Iron Chef one of the original Iron Chef Jepang pada zamannya tuh so he's he's great jadi dia buka di Napa Valley ya Morimoto Napa Kang call me eh lewat Facebook di message me terus we talk on the phone gue di offer jadi eksekutif sous chef Morimoto Napa kenapa karena dia pengen orang ada yang take care the restaurant and he knows my cuisine kenapa karena dia sering pergi dia sering nemenin chef Morimoto dia kan celebrity chef Morimoto sering ada acara wine country lah acara inilah aspen lah belum lagi tanding di Iron Chef Amerika jadi sering ditinggal-tinggal gitu loh sama si Kang restorannya dia pengen ada orang yang bisa dipercaya handal handal the restaurant dia sampe udah lu kesini aja beberapa hari see if you like it if you like it the job is yours baru tanda tangan Master Chef season 2 season 2 baru tanda tangan Master Chef season 2 kalau gak my life is totally different balik lagi ke sana beda lagi gak itu itu baru buka di Jakarta have you tried i tried oke how was it i love it to be honest i love it i love it menu nya gak gak banyak tapi alive i love it ada beberapa dish dia yang i order emang exactly like the cookbook dan 2014 gue sempet balik ke Amerika dan main ke Napa Valley makan di Morimoto Napa di traktir sama si Kang itu ada beberapa dishnya disini juga signature nya sama so it's a good quality semoga terus seperti itu semoga terus lanjut konsisten oke chef eh thank you banget share your stories ini very detailed chef Juna experience udah disini jadi kalau tadi kan masih ada yang beda-beda di setiap source i guess this one is the real stuff real stuff oke masuk Q&A buat chef Juna thank you guys for the questions keep them coming yang paling menarik kita tanyain ke guest kita oke ini pertanyaannya ya lumayan banyak ya chef oke chef Juna pertanyaan pertama yes sih deg-degan dari adleli kumalasari 93 chef masakan rumah yang paling berkesan buatan ibu atau nenek chef Juna mungkin waktu masih kecil apa tuh i don't know what to call it nyokap itu dua dia selalu buat spaghetti meat sauce tapi ada jamurnya itu satu ya satu lagi dasar keturunan Belanda panekuk panekuk jadi the Belgian pancake yang tipik rape sih sebenernya nanti diisi mesej kita gulung sendiri jadi dia cuman bikin tumbuk-tumbuk-tumbuk jadi sebagai pengganti roti aja gitu loh cuman dia punya emang luar biasa sih jadi nanti tetep aja bulat kita masukin mesej gulung makan seleng ya dua itu sih alright pertanyaan kedua dari Head Harley Naimelda gimana pendapat chef Juna soal personal branding nah ini karena sosial media lagi banyak yang ngomongin personal branding menurut lo itu penting gak sih dan karena chef Juna personal brandingnya suka membawa kontroversi dan karakter yang keliatannya dingin di depan publik is it part of your personal branding I don't understand anything about personal branding jadi perlu diingat saya dateng dari dunia kitchen the real kitchen yang jauh dari sorotan kamera marketing ataupun whatever lah media itu lu lagi waktu lu lagi mengutin coin di US tuh sejauh-jauhnya itu dari TV jauh banget di kitchen pun jauh banget tiba-tiba di master chef dan mulailah ini namanya social media I think my image sudah terbentuk dari master chef season pertama dan kedua ya karena pertama yang mereka lihat seperti itu akan terus seperti itu gitu cool atau dingin ya emang begini gitu loh emang begini bukan sombong ya bukan sombong if you ask me something atau ngajak ngobrol kita ngobrol gitu loh tapi do I look like orang yang meskipun kalau di Indonesia katanya sopan santun ya anak-anak lagi makan chef makan yaudah sini makanan lu terus saya makan apa lo kan tadi nawarin gitu loh jadi saya bukan tipe orang yang saya makan nawarin gitu loh ya enggak jadi enggak ada bahasa-bahasa itunya tuh enggak punya gitu ya so mungkin itu ya mungkin itu gitu loh oke oke pertanyaan terakhir dari Henki TMH TMH oke ini tentang leadership sikap apa yang paling penting sebagai seorang leader menurut lo you've lead kitchens before in the US disini yang penting sebagai seorang leader ya mesti tahu kekuatan timnya ya karena pada saat service itu ini di meat ini di fish ini di kitchen kita kan sebagai chef kita yang fire jadi kita yang mesti tahu sih ini cepat nih ngerjainnya jadi fire-nya agak nantian dan lain sebagainya we have to know everybody's strength ya itu satu kedua juga jangan cuman bisa tunjuk-tunjuk sekali-sekali mesti roll your sleeve dan buktiin that you still got it gitu loh bahkan masih bisa melakukan better than them bukannya show off bukan bukan tapi you lead by example gitu loh jangan cuman bisa nyuruh doang marahin tapi giliran kita disuruh ngerjain kitanya juga keteteran gitu loh nah itu kan gak lucu gitu loh jadi memang jangan pernah lupa meskipun udah menjadi eksekutif chef lebih ngurusin banyak bisnisnya creating menu tapi sekali-sekali tetep lah peel carrots chop the onions you know so you don't lose the steps ya dan juga bisa dilihat kita gak apa namanya gak sungkan untuk turun gitu loh turun tangan when it's needed gitu loh bukannya masih kupas bawa apa kupas udang kok masih chop you know and all that stuff jadi itu itu penting sih as a leader and I think it's proven throughout your career sih ya thankfully ya thankfully tinggal satu nih yang kita belum hopefully nextnya nanti kita coba sushi buatan chef Juna boleh boleh ini lagi Pak Hayat nih ngajak ketemu nih kali-kali bisa mereka mau apa collab collab di kita kita restaurant Japanese boleh yes semoga ya semoga lancar chef project-project kedepannya thank you thank you thank you so much thank you very much udah nyediain waktu buat ngobrol-ngobrol kesini baru kesempatan 2 tahun kehold kan sukses terus chef Juna thank you you too thank you very much and thank you guys buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita sama chef Juna kali ini jangan lupa subscribe di Regents Radio YouTube Spotify and all other podcast platform follow kita di Instagram Regents Radio dan di TikTok follow Instagram chef Juna yang belum follow dan dia gak dingin kok orang ya ajak ngobrol aja oke thank you very much guys we'll see you next time thank you guys bye bye thank you thank you thank you so much thank you thank you thank you thank you thank you lements